Terima kasih teman-teman, hari ini kami KPU menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada tiga bakal pasangan calon dan DIP yang pada prinsipnya kami meminta mereka untuk melengkapi kembali berkas-berkas yang ada dan status untuk ketiga bakal pasangan calon, tadi sudah disampaikan Pak Dori ya ada perihal misalnya pelengkapan, saya ulangi, misalnya surat keterangan tidak sedang pilotnya masih kurang, terus ada tanda terima laporan kekayaannya juga masih belum disetorkan terus surat keterangan tidak mempunyai tugakan pajak juga belum ada pas foto masih warna-warnanya beda-beda dan penggunaan garam akademik yang belum bisa dibuktikan dengan ijazah terakhirnya nah ini yang secara garis besar kami menyampaikan bahwa ketiga pasangan calon masih belum menuh syarat dan harus melakukan perbaikan untuk tiga hari ke depan kira-kira itu ya teman-teman waktunya kan satu minggu ini kan sedikit mepet ya, ini gimana menyesatasi bagi para calon ini? ya yang pasti kami sudah yakin pasangan calon juga sudah siap dengan, sudah tahu ya apa-apa yang kurang karena memang keterbatasan waktu pendaftaran kemarin itu loh jadi mereka sudah berkomunikasi sama kami untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang tersebut Pak Pak, secara dikonserti di ZNM ini dari tujuh temuan bawah sulit tadi kan ada beberapa mulut saya yang penting untuk diklasifikasi soal misalnya suratnya LAKPM, kemudian ijazah sama tidak pernah terkidana dari tiga pasang pasang pulit ya saran tiga poyang yang berkata ini ada yang mempunyai siapa? ya, secara pastinya untuk ijazah itu bisa jadi mereka lupa melampirkan ya karena syarat utama ijazah itu syaratnya LSPSLTA jadi kalau ijazah SLTA nya belum ada tentu saja kami konfirmasi ke mereka untuk segera melengkapi tiga-tiganya atau? eee, salah satu pasangan calon ya jadi yang kami sampaikan, nanti silahkan ke pasangan calon masing-masing ya ya yang pasti kami menyatakan untuk hari ini ya hasilnya bahwa ketiga pasangan calon belum mempunyai syarat dan harus melakukan perbaikan untuk kedepannya soal LAKPM? LAKPM ada juga yang belum melampirkan, ada juga yang salah mengupload nah, macam-macam gitu, Pak Dodi silahkan, kalau ada yang menambahkan? ya, tambahkan Pak Dodi Pak, kalau ini dalam waktu tiga hari tidak terpenuhi atau mungkin tidak selesai, ini gimana Pak? ya, pertama kan kami ada kan penyampaian, ini kan dari Kamis pagi ya jadi pasangan calon ada waktu dari hari Kamis, hari Jumat itu kan bisa mengurus ke instansi yang jamnya jam kerja sedangkan Sabtu Minggu kan terkait dengan dokumen-dokumen yang bisa diurus secara online seperti KPK, itu kan cukup dengan pengurusan secara online jadi kami yakin dari tim pasangan calon juga siap dan bisa menyelesaikan tahapan-tahapan itu sesuai dengan waktu yang disediakan konsekuensinya apa, Pak? konsekuensinya? ya, kalau ini kan syarat calon ya, syarat calon kalau nggak sesuai ya nanti statusnya bisa dijelaskan tapi kami yakin tim pasangan calon tentu akan berupaya semasa mungkin untuk menyelesaikan tahapan tersebut mas Dori, tadi juga dipermasalahkan mas Dori, tadi juga dipermasalahkan mas Dori, ini KPUD yakin bahwa semuanya bisa melakukan pasangan masyarakat itu belum? ya, karena kan komunikasi dengan MDS, penerbangan informasi juga kami sampaikan ke teman-teman di tim LO ini supaya bisa segera untuk melengkapi dan ini kan hanya terkait dengan administratif ya tentu kami yakin timnya itu bekerja profesional, sudah punya list mana-mana saja yang belum dan bisa segera untuk disusunkan terkait mesi-mesi yang harus sesuai dengan SMMD tadi, ADKI Jakarta ini gimana? apakah para calon harus men-search apa yang? ya, baik, KPU DKI Jakarta kan sudah pernah mengadakan sosialisasi ya, atau workshop dengan Mbak Beda untuk sosialisasi tentang bagaimana RPJPD dari provinsi daerah khusus Jakarta ke depan itu sudah kami lakukan sosialisasi, termasuk pengundang bakal pasangan calon persorangan jadi kami berharap itu dia dirujukan dan dari Bapak Beda sendiri juga bersedia untuk konsultasi ya memberikan informasi yang diperlukan dan kami berharap itu bisa dirujukan agar tentu pembangunan Jakarta ke depan yang gagas oleh kultur dan wang kultur itu bisa selaras dengan rencana pembangunan Jakarta ke depan berarti ketiga pasulan ini belum ada yang mendekati RPJPD itu Pak, dalam visi misinya atau seperti apa Pak? ya kalau itu penilainya nanti di Bapak Beda ya, penilainya yang bisa menilai adalah teman-teman di Bapak Beda tapi kami mengimbau agar bisa dilekapi, disesuaikan, dibuat secara komprehensif yang sesuai dengan RPJPD Mas tadi juga disampaikan bahwa yang perusahaan itu masalah legalisir ijasa dan juga foto yang masih belum sesuai ini gimana Pak? ya kalau ijasa kan sesuai dengan permendikut ya, terkait dengan ijasa dan gelar akademik itu kan diperlukan untuk kepasian itu legalisasi dari pejabat yang berbenar untuk SLTA, untuk kebudi sekolah masing-masing, kecuali untuk sekolahnya yang sudah tidak ada, sudah di major, itu bisa ke dinas pendidikan terkait itu yang kami perlukan dan kami berharap dalam waktu dekat tentu juga bisa disegerahkan pas lot yang DPR Pak? kita gak ada batasan ya, gak ada batasan, itu mungkin maksudnya rangkuman ya, rangkuman yang dijadikan bahan flyer atau apa itu itu kami serahkan kepada tim pasangan calon, tapi tentu kami mengimbau untuk bisa dibuat untuk komprensi lebih polistik lagi supaya masyarakat bisa menjadi preferensi untuk memilih ke depan apakah pasangan calon yang langsung TDPR gimana Pak? ya macam-macam, ada yang sudah lengkap, ada yang masih perlu diperbaiki, nanti kita tunggu di masa perbaikan, naskah bisnisnya akan kami upload di website KPK Jakarta makanya calon, pasangan calon yang abut TDPR maupun yang sudah terpilih, nanti di periode seling berikutnya kan Pak Rano gitu ya Pak? itu apakah sudah menyerahkan surat pengunduran diri atau bagaimana? ya itu yang kami minta untuk dilengkapi, pada misalnya surat pengunduran diri beliau ke partai politik sudah dilakukan tapi kami minta untuk dilengkapi, diantaranya adalah terkait dengan surat keterangan bahwa proses pengunduran diri sudah proses dari Seksenak IPR kemudian beliau karena calon terpilih anggota TDPR 2024, maka kami minta surat dari partai politik kepada KPU RI bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon terpilih TDPR sehingga akan dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU RI itu yang kami minta untuk dilengkapi dan kami sampaikan artinya wajib mundur ya Pak? ya wajib sesuai dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan rata undang ini dari bawah sana ya? ya dari bawah sana, kami juga sudah melakukan cekan dokumen fisik ya sorry, kelihatan ya, sudah di tengah ya dokumen fisik yang sudah kami terima, kami lakukan pencet mata kurang lebih ada beberapa poin ya, tadi saya sampaikan 7 atau 8 yang ada yang belum terlampir ada yang belum sesuai, kurang lebih kalau kami lihat tadi apa sebagaimana yang disampaikan oleh KPU RI kurang lebih sama jadi dari hari ini sampai dengan tanggal 8 kami harap dan kami yakin karena ini hanya tahapan untuk pemenuhan secara administratif bukan, kami kira tidak berat ya mudah-mudahan bisa ditemukan sampai tanggal 8 walaupun besok itu nanti itu gitu sabtu minggu itu minggu biasa cari bawah seluruh itu cukup ya kita makan siang ya terima kasih 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 terima kasih